Halo ma men, gimana? Stok Indomie masih aman men, dan stok minyak goreng masih aman. Oke men, di depan ini ada BM Crescent ya. Ini yang BM Crescent Toyota Corolla E70 ya. Ini sebenarnya KE70 sebenarnya ya. Ini kalau di Indonesia terkenal dengan Toyota Corolla DE kemen. Ini tahun 70-an ya. Ini E70 itu apa? Tahun 70 bisa dikomendasi ya men ya. Dan ini cuma BM Crescent ya. Ya nggak ada junior, karena mungkin nggak tahu ya. Mungkin ini mobil awas, jadi nggak ada junior. Sudah senior atau veteran men. BM Crescent veteran. Oke men. Di atasnya seperti ini men. Ini ada penampas DKS Miniature Cars. Dan Toyota Corolla E70 men. Wuh, vintage banget ya. Ini Corolla E70 itu yang beige ya. Ini warna beige, beige shop lah bahasa Indonesia ini. Bahasa Inggrisnya kayak gitu lah. Ini BM Crescent Limited. Oh, ini yang Limited men. Dan ada ini ya. Oh, bukan ya. Ini nama itunya ya. BM Crescent Limited. Dan lain-lain kayak gitu ya. Begitu. Dan bungkusnya seperti ini men. Ini bungkusnya juga bukan acrylic. Cuman plastik ya. Langsung saja kita unboxing men. Langsung saja men. Kita buka. Ini silih itu plastik keras gitu loh ya. Kayak gak wena ya kayak. Kayak plastik-plastik keras. Wah, ngel bukaan ini. Ini kalau nggak dibuka. Semuanya tuh nggak bisa men. Jadi harusnya dibuka. Dini-nya atau mananya itu ya. Ini buka dulu ya. Buka. Ini kesukaan saya ya. Kalau yang vintage-vintage. Apalagi di Indonesia tuh. Corolla, DX tuh. Banyak penggemarnya ya. Termasuk saya. Dan ini istimewanya ya. Kalau dilihat dari depan tuh. Ada spion tanduknya men. Ini ada spion tanduknya. Dan berbagai spare part men. Spare partnya tuh banyak banget ya ini. Saya lihat ya. Dan ini. Kalau yang TLVN tuh. Warganya udah gila-gilaan. Dan kita. Cuman ngambil yang versi TLVN. Eh kok TLVN. Versi. BM Crescent men. Yang murah meriah. Dilosor. Kesor-kesor ngelesot. Sampai. Ini bukanya dari sama. Eh dari sini ya. Ini murah meriah. Dan. Apa ya. Partnya juga banyak men. Jadi kita. Ini yang lancer SL juga ada ya. Belum keluar. Dan kita. Ini yang keluar yang bega ini dulu. Kita lihat isinya men. Anggil temen rek. Ini durasinya panjang gak apa-apa ya. Oh ya bagi yang mau beli nanti. Kita kasih link. Aduh suwek ya. Link pembeliannya. Di kolom deskripsi ya men ya. Bisa beli di sana. Dan. Nanti. Saya carikan yang paling murah. Dari. Di antara yang termurah dan new ya men ya. Ya men. Langsung saya coba uang rek. Sumpah. Nah ini ya. Oh. Ini. Samankan dulu. Kita lihat. Oh. Takap ya. Ini isinya apa aja ya. Ini nanti kita lihat ya. Ini spare partnya. Oh ada pampernya juga men. Sudah pamper depan. Ban. Pamper depan doang ya. Sama ban sama ini ya. Ini kayaknya plat nomernya yang panjang. Oke men. Kita lihat. Uh. Cakep men. Uh. Oh gak anteng toh. Sih. Diamankan dulu. Oh. Gak anteng ya. Uh. Tapi ya. Kalau. BM Crescent tuh. Feelnya tuh enteng ya. Tapi ini. Agak berat. Tapi. Apa ya. Feelnya. Chatnya tuh. Gak sekeren. TLV anime men ya. Tapi ini cukup. Mengobati. Rasa. Penasaran saya ya. Karena. Yang. Corolla DX. Punya TLV itu. Saya gak punya. Karena mahal. Uh. Dan kita. Cari yang. Murah meriamin. Murah meriam dilosor. Dan detailnya ajib ya. Ini chatnya. Apik rek. Tak kirain chatnya tebal ya. Saya lihat di review-review. Temen-temen tuh. Koknya chatnya tebal. Tapi ini cukup. Ajib ya. Detailnya. Nanti abis ini kita lihat. Penampakannya. Dari dekat main. Oke men. Langsung saja kita lihat. Penampakannya dari dekat main. Oke men. Kita lihat. Ini. Dapat apa aja ya. Ini dapat velgnya. Velg selong kayak gitu ya. Ini velgnya. Seperti ini men. Ini velg-velg. Vintage. Tapi dengan. Kayak gini ya. Dalamnya hitam ya. Dan ini. Juga dapat. Apalagi ya. Gini ya. Sama ya. Velgnya. Bagusan. Hitam apa ini ya. Kita lihat nanti. Ini. Yang full. Original ya. Kalau ini yang full. Kayaknya full. Caper men. Kalau yang ganti ini ya. Soalnya. Ini. Spionnya. Nanti kok. Spion. Oh. Plat nomernya mana ya. Seyo. Oh ini plat nomernya ya. Kecil ya. Corolla. Corolla. Plat nomernya nanti hilang ya. Hati-hati. Ini. Bahan cadangannya seperti ini. Dan. Ini bumpernya ya men. Bumper cadangannya itu. Ada bumper lipsnya seperti ini ya. Terlalu. Caper banget ya. Dia model-model bumper lips. Ini plastik ya. Bumper lipsnya. Ini bumpernya bisa diganti seperti itu men. Seperti ini ya. Ini dicopot. Ini ada kancingan seperti ini kayaknya. Ini dibuka nanti. Dicopot. Nah. Kita ganti. Oke men. Langsung saja kita lihat. Detailnya tanpa di caperin ya. Aku senang kayak yang gini ya. Tapi terlalu. Banyak itu terlalu. Oh ya. Terlalu kurang gede ya. Banyak itu. Dan kita lihat dari depan. Uh. Cakep ya. Ini detailnya grillnya loh ya. Seperti itu men. Cewakep ya. Detail grillnya tuh. Uh. Mantap. Hitam seperti ini ya. Dan ini ada detailing headlampnya tuh. Dari Mika. Seperti itu. Hika benih ya. Dan. Ini headlampnya. Kau headlamp. Ini standnya seperti ini ya. Dan ini ada tulisan Corolla. Untuk spionnya. Kau spion. Plat nomernya men. Pulecuk-ulecuk. Sarah terus. Oke men. Dan ini. Uh. Di sampingnya tuh juga di. Detail. Scene warna putih kayak gini ya. Ini cakep ya detailnya. Cukup cakep ya. Ini perfect ini. Menurutku perfect. Dan. Kita lihat ya. Depannya tuh cakep ya. Loh. Ini bumpernya warna silver ya. Ini dari plastik sepertinya. Dan. Seperti ini men. Uh. Cakep ya. Loh. Mantap ya. Ini kayaknya kerenan gini ya. Kalau mau tak ubah. Jadi ceper. Ini ceper. Kayaknya ini ceper. Biasanya. Hmm. Cadangannya tuh kayak punya. Rancernya. BAMS. BAMS itu ceper men. Tapi. Aku seneng standart gini loh. Ganteng kan. Standartan gini sih. Ganteng ya. Dan. Seperti ini. Ini ciri khas peganya ya. Corolla tuh ada. Ada list hitam seperti itu men. Set. Seperti ini ya. Dan cukup cakep ya. Ini kacanya benih ya. Dan interiornya model warna krem seperti itu. Krem semua. Dari setir. Dan lain-lain tuh keren men. Waduh. Heman ya. Kalau di detail. Lagi. Kalau yang bagi pecinta detail. Cukup keren men. Ini. Misal. Setirnya diganti hitam tuh cukup keren. Oke men. Dan ini. Sepian tandunya. Cukup kokoh ya. Ada reflektornya warna silver. Seperti itu men. Wuh. Cakep men. Dan ini ada wipernya juga ya. Terbanyak ya. Dan seperti ini men. Wuh. Ini ada gagang pintunya. Dan ini. Lobang kunyinya juga ada men. Cukup cakep. Dan ini. Angin-anginnya. Ciri khasnya Corolla DX ya. Kalau yang. Sering lihat Corolla DX tuh. Seperti ini men. Ini listnya warna silver juga. Di pintu-pintunya. Di kacanya tuh warna silver. Seperti itu men. Dan velgnya seperti ini ya. Velg kaleng ya. Cukup cakep ya. Velgnya ini bisa belok loh. Oh. Bisa belok ya. Stematisnya bisa belok. Wih. Gak usah diganti lah. Pake ini cakep ya. Dan. Saya suka original sebenarnya sih. Ini cukup cakep. Ya. Saya nilai dengan harga segitu. Saya nilai 9,5 men. Dan seperti ini. Dari samping ya. Cukup cakep. Wuh. Ini ada juga. Defoggernya ya. Di belakangnya. Ini defoggernya cukup keren loh. Warna merah-merah. Menyala. Bercampur kuning tuh sangat cakep ya. Liesnya juga silver. Seperti itu men. Wuh. Hanteng men. Dan. Wuh. Ini juga. Exhaustnya juga detail ya. Seperti ini. Exhaustnya. Dan. Wuh. Cukup cakep ya. Ini. Tumpen. BMC tuh. Ngeluarin yang. Varian-varian cukup cakep. Seperti ini. Dan yang lancer SL tuh ya. Lancer yang sepantaran ini tuh cukup cakep men. Kita nanti review juga. Saya udah. Bo. Dan ini di belakangnya ada tulisan DE. Gak kecil ya. Ada tulisan DE. Ini ada tulisan Toyota Corolla. Corolla ini rodok miring. Seperti itu ya. Tapi. Dimaklumnya aja. Harga murah. Ngelu sempurna men. Dan belakangnya. Tapi ini. Cacetannya. Mikanya tuh. Kayak melebar-melebar gitu ya. Tapi. Gak apa-apa lah. Seperti ini ya. Yang mirahnya agak melebar-melebar. Kayak gitu. Ini modelnya. Lampu. Plat nomernya. Kayak gitu ya. Cukup cakep. Tapi ini miring. Dan seperti ini. Dari belakang tuh cukup cakep men. Ganteng ya. Dan kiri kanan tuh sama. Ini pengisian ban bakarnya. Di sebelah kanan. Ini seter kanan juga ya. Dan seperti ini. Velgnya juga api. Sini api. Dan cukup cingkrang loh. Untuk velgnya tuh cingkrang banget ya. Tapi gak ada. Suspensinya. Cukup ganteng. Dan cukup simpel ya. Ini warnanya bega. Seperti itu. Kita lihat bawahnya ya men ya. Ini tetep ya. Dari plastik ya. Tapi plastik tebal men. Sekarang men. Dan tulisannya ada. Toyota E70 Corolla ya. Dan ini BM Crescent. Wah. BM Crescent ini semakin mogoda. Dengan castingan-castingan. Yang mobil-mobil sing. Cukup ajib. Dan harganya reasonable lah. Masian. Gak terlalu mahal amat. Tapi detailnya api. Dan jarang-jarang yang. Brand lain ngeluarin. Varian kayak gini ya. Yang apalagi ini ada spion tanduk. Seperti ini. Wuh. Cukup ganteng. Dan mau diganti velg itu cukup ganteng. Tapi ini kayak. Aku seneng ininya ya. Bampernya depan itu original banget ya. Wuh. Cakep ya. Cukup ganteng ya. Raya ya. Oke men. Seperti ini ya men ya. Wuh. Ganteng. 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 Dan gak saya ganti ya. Ini biarin disini. Saya masukkan lagi. Soalnya nanti hilang men. Kayak ini yang versi Cepernya ya men ya. Ini versi standnya apa-apa lah. Ini Cepernya apa-apa. Kita kembalikan. Dan cukup foto-foto pake standartan kayak gini men. Karena standartan itu ganteng. Oh loh. Gurek apa-apa. Standartan itu ganteng men. Tuh. Ganteng yuk. Uh. Ganteng sih. Kita masukin. Uh. Ini. Ada warna lainnya lagi ya. Yang belum masuk. Dan saya juga PO kayaknya. Kayaknya lupa gue ya. Uh. Cukup ganteng ya. Kalau kita lihat-lihat tuh ganteng banget. Uh. Ganteng ya. Tak urut nusik men. Tas loh. Uh. Ganteng kan. Uh. Oke men. Kayak gitu ya. Ini revie-nya tuh cakep banget. Untuk. Corolla ini cukup ganteng. Dan saya nilai 11,5 karena murah. Partnya banyak dan detailnya ajib men. Dan ini ternyata jetnya juga gak mengecewakan ya. Gak terlalu tebel-tebel amat. Tapi saya lihat di temen-temen tuh terlalu tebel ya. Tapi ini saya pegang sendiri tuh gak terlalu tebel. Oke. Cukup sekian men ya. Untuk review kita soal Corolla D8 ini men. Oke men. Mungkin cukup sekian. Kalau yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Dan kalau mau tahu link pembeliannya. Nanti lihat di deskripsi. Langsung pencet. Saya carikan yang termurah ya. Daripada harga PO. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa dan thank you. Dan bye-bye. Bye. selamat menikmati